Iman itu adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, kemudian diekrarkan, diucapkan secara lesan, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh, dengan perbuatan nyata. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahillazhi arsala rasulahu bilhuda watinil haq liyudhirahu ala tini kullihi waqafa bilahi sahida, wa sahadu ala ilai lallahu wa sahadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli wa salli mabarik ala muhammadu wa ala alihi wa sahbihi asma'in rabbi zidni ilma warjukni fahma Allahumma ufa'na bima'allam dana wa'alimna ma yang fa'una Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ketua Senat Unisula yang saya hormati Bapak Sekretari Senat yang saya hormati Bapak Rektor yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor yang kami hormati Bapak Ibu Dekan serta Bapak Ibu Guru Besar yang kami hormati semua senator Pertama kita bersyukur kepada Allah S.W.T. Pagi ini masih diberi iman Islam, nikmat yang terbaik dan juga diberi kesehatan Mari kita jaga iman Islam, kesehatan kita dengan baik Sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita Sebagai amal Allah Bapak Ibu Kalian yang saya hormati Kita akan mengkaji Surah Al-Hasr Ayat 18 A'udzubillahimine syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladina amanu taqallah Waltandur nafsum maqatta mataligat Wa taqallah inna allaha khabirun bima ta'amalun Ya ayyuhalladina amanu taqallah Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Waltandur nafsum maqatta mataligat Lihatlah dirimu Enggaklah setiap diri memperhatikan Dirinya apa-apa yang telah diperbuatnya Ligat untuk hari esok Wa taqallah dan bertakwalah kepada Allah Inna allaha khabirun bima ta'amalun Sesungguhnya Allah akan mengabarkan Apa-apa yang kita lakukan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan Dama sekalian Bapak-Ibu yang saya hormati Pada ayat ini mengandung lima pelajaran Nanti saya sampaikan secara singkat-singkat saja Lima pelajaran itu satu tentang iman Dua tentang taqwa Yang ketiga tentang introspeksi diri Self-evaluation Kemudian ada empat tentang Kaitannya dengan planning Itu salah satu bagian Fungsi penting dalam manajemen Kemudian yang kelima adalah Tentang monitoring Evaluated Jadi Allah memonitor kita Di evaluasi oleh Allah Iman itu dalam satu hadis disebutkan Definisinya adalah Jadi iman itu adalah sesuatu yang diyakini Di dalam hadis Kemudian diekrarkan Diucapkan secara lesan Kemudian diamalkan dengan anggota tubuh Dengan perbuatan nyata Jadi apa yang diyakini dalam hati itu Dalam Islam diajarkan adalah Nanti kita lihat ada Sasaran iman Yaitu rukun iman Nah di dalam iman itu ada aspek dari pengertian tadi Tiga aspek yaitu Keyakinan hati Hati kita meyakini betul Kemudian kita ikrarkan secara lesan Karena di hati itu gak kelihatan Supaya lebih kelihatan Dinyatakan dengan lesan Lalu diperkuat dengan amal perbuatan Itulah tiga aspek iman Yang tiga-tiganya harus ada semua Jadi iman itu tidak cukup diyakini hati Tetapi juga dibuktikan dengan yang nyata Ucapan maupun di dalam perbuatannya Sasaran iman itu adalah rukun iman yang enam Kita semua sudah hafal Jadi iman kepada Allah, Malaikat, dan seterusnya Bapak-Iso kalian yang saya hormati Antara aspek iman dan sasaran iman Itu kalau kita gabung menjadi satu Dihubungkan Itu saya gembarkan sebagaimana lingkaran ini Ada tiga lingkaran Lingkaran yang paling dalam Paling kecil itu Jadi keyakinan hati Hati ada di paling yang dalam Kemudian lingkaran yang lebih besar itu Ucapan lesan, ungkapan lesan Kemudian lingkaran yang paling luar Yang paling besar itu adalah Perbuatan yang nyata Nah perbuatan nyata itu paling luar Paling besar itu paling kelihatan Jadi susah untuk berbohong Tetapi kemudian kalau ungkapan lesan Bicara itu ada di tengah-tengah Itu bisa Ucapan itu bisa Dinilai misteri juga bisa Dinilai jujur juga bisa Sedangkan hati itu ada di dalam Memang tidak kelihatan Maka hati membutuhkan Takrir upil lisan Sama amal upil arpan Nah ini tentang iman Kemudian Dalam perwujudan iman Yaitu takrir upil lisan Bagaimana mengukakam secara lisan Di dalam Quran Itu diajarkan kepada kita Bagaimana cara kita berbicara Ini tidak usah saya sampaikan Secara detail ayatnya Nanti silahkan Ayatnya dikaji sendiri Yang jelas Al-Quran itu Ngajari kita berbicara Dan semua manusia itu Pasti berbicara Apalagi seorang pemimpin Seorang teladan Seharusnya mengikuti Ajaran Al-Quran Tentang bagaimana bicara Yaitu kaulan kariman Ucapan yang mulia Yang baik Kaulam maishuro Ucapan yang mudah Mudah menyampaikan Mudah menerima Mudah diterima Mudah dipahami Dan sebagainya Kaulalainan itu Bicara secara halus Lemah lembut Sehingga merasuk ke hati Jadi bicara dari hati ke hati Sehingga apa yang di ucapan lisan itu Betul-betul meresap di hati Kaulam balikon Balikon itu dari kata Balikon itu menyampaikan Yaitu ucapan yang nyampe Boleh kita sebut Ucapan yang komunikatif Komunikatif Jadi ucapan yang nyampe itu Bahasanya nyampe Suaranya nyampe Kemudian isi pesannya juga nyampe Jadi ini nanti Kaitannya juga dengan Alat yang dipakai Ketika berbicara Sebagaimana kita Telepon dengan handphone Tentu ketika kita Telepon itu Melihat pulsanya ada Atau enggak Melihat sinyalnya Atau enggak Kemudian bahasa yang disampaikan Itu harus jelas Bahasa yang dipahami Itu baru Kaulam balikon Jadi ucapan itu nyampe Kemudian yang kelima adalah Kaulam sedih Ucapan yang benar Yang benar isinya Tidak berbohong Kaulam sedih Kemudian yang keenam adalah Kaulam ma'rufan Kata ma'rufan itu Artinya yang dikenal Yang dikenal Itu baik Jadi masyarakat umum Itu ucapan yang baik Seperti dalam bahasa Jawa Misalnya Anak-anak kita Mahasiswa Anak di rumah Maupun anak siswa Bicara dengan orang tuanya Dengan gurunya Dalam bahasa Jawa Mestinya memakai Kromo inggil Kromo inggil Dengan kata panjenengan Misalnya Jadi Kita pakai Anak-anak kita Memanggil ayahnya Gurunya panjenengan Bapak Tindak kundi Misalnya Itu adalah Kaulam ma'rufan Yang itu bicara baik Yang secara umum Di masyarakat itu Itu adalah ucapan yang Baik Bapak-Ibu sekalian Yang sehormati Enam ajaran Bagaimana kita berbicara Menurut Quran Tentunya harus kita Amalkan bersama Apalagi Sebagai seorang Pemimpin Kemudian kita lanjutkan Tadi Akmal Lubil Arkan Jadi Diwujudkan dengan Amal perbuatan itu Maksudnya perbuatan Dengan amal yang soleh Amal soleh itu Saya merumuskan Ada 6 poin Ini secara singkat Jadi Jadi Satu Amal imaniah Amal Atau perbuatan Itu didasarkan Pada iman Iman yang tadi Kita sudah sampaikan Terutama Iman kepada Allah Bahwa Allah Selalu melihat Mendengar perbuatan kita Bahwa Allah Selalu mengetahui Perbuatan kita Amal imaniah Kepada Allah Amal imaniah Kepada malaikat Amal kita Dicatat malaikat Amal imaniah Kitab Amal kita Meniru Mencontoh Tuntunan kitab suci Amal imaniah Rasul Amal kita Mengikuti teladan Contoh Rasul Amal imaniah Hari kiamat Artinya amal kita Nanti dipertanggungjawabkan Di hari kiamat Dan pada saat itu Di surah Yasin disebutkan Al-Yawma Pada hari itu Nahtimu Ala Abbahihin Jadi akan Ditutup Mulut Watukal limuna Tangan bicara Watas hadu Arjuluhum Taki menjadi saksi Bimakan Yaksibun Terhadap apa yang dilakukan Itu amal imaniah Hari kiamat Kemudian amal imaniah Kotak kotar Amal manusia itu Tidak lepas Dari kotak kotarnya Allah Jadi fungsi tubuh manusia Bisa bergerak Itu tidak lepas Semuanya Semuanya Dari kotak kotarnya Allah Kita lanjut Yang kedua Amal ilmiah Amal itu harus Mengandung ilmu Jadi artinya Apa yang kita lakukan Itu harus kita Memahami Mengerti Tahu ilmunya Sebab kalau tidak Nabi sebutkan Dalam satu hadis Iza Wusidal Amru Ila Wairi Ahliha Pantadiris Sa'ah Apabila satu urusan Diserahkan kepada orang Yang bukan ahlinya Maka akan Sa'ah Rusak Jadi Ini contoh Yang sering saya sampaikan Ini ketua kita saja Pak Taufik Korohman Sama Sekretarisnya Pak Antonius Misalnya Pak Antonius Disuruh ngurusi Pasien di rumah sakit Misalnya Sementara Pak Taufik Korohman Diminta membuat jembahkan Itu artinya Itu artinya Akan ada Kiamat Karena Tidak ada ilmunya Jadi yang Tepat itu Sesuai dengan ilmunya Maka sekarang Tepat Kalau Pak Dr. Taufik itu Memang ngurusi Kesehatan Pasien Dan sebagainya Sementara Pak Anton Ngurusi Masalah pembangunan Misalnya Nah itu Yang dibuat dengan Profesional Itu yang dibuat dengan Amal ilmiah Amal itu Mengandung ilmu Yang ketiga Amal karimah Amal soleh itu Amal karimah Amal yang berbudi Yang luhur Jadi perbuatannya Perbuatannya yang baik-baik Berjalan menuju Tempat yang baik Berbicara yang baik Tangan melakukan yang baik-baik Kemudian yang keempat Amal rahmah Rahmah itu kasih sayang Artinya Perbuatan manusia itu Harus pancaran cinta Kasih sayang dari hati Jadi hati nurani yang bersih Itu menemani Menemani semua bagian tubuh Untuk melakukan perbuatannya Melihat dengan hati Artinya melihat Tidak hanya dengan mata Tetapi hati nurani yang bersih Nemani mata melihat Berbicara lah dengan hati Artinya berbicara Tidak hanya dengan mulut Tetapi hati nurani yang bersih Nemani mulut berbicara Berjalanlah dengan hati Hati yang bersih Nemani kaki berjalan Sehingga berjalan Menuju tempat-tempat yang baik Berfikir dengan hati Artinya hati nurani yang bersih itu Nemani otak berfikir Sehingga akan menghasilkan Pikiran-pikiran yang Positive thinking Yang creative thinking Dan sebagainya Nah ini amal rahmah Jadi melibatkan hati Sebagai tempat cinta Kasih sayang Yang kelima adalah Amal sholah itu Amal barokah Amal yang memberikan Keberkahan Berkah adalah Ziyadatul khair Penambahan kebaikan Jadi amal kita Perbuatan kita itu Harus nambah baik Nambah baik Nambah baik Bermanfaat Bernilai Nambah baik ilmunya Nambah baik ekonominya Nambah baik pendidikannya Nambah baik ibadahnya Ahlak Nah jenis Sebagainya Itulah amal barokah Terakhir yang ke enam Amal salamah Yaitu amal perbuatan manusia Itu harus selamat Dan menyelamatkan Selamat untuk dirinya Menyelamatkan Untuk orang lain Jadi Selamat untuk dirinya Sendiri dan juga Untuk orang lain Jadi kalau selamat Jangan sendirian Ngajak orang banyak Kalau yang tadi di atas Amal ilmiah Mengandung ilmu Kalau pinter Jangan sendirian Ngajak orang banyak Dan sebagainya Ini Bapak-Ibu sekalian Jadi amal soleh Yang dalam surah Al-Asr Kita semua hafal Itu menjadi salah satu Kriteria Orang yang sukses Dengan amal yang Salih Kemudian Yang kedua Takwa Dari kata Waqoyaki Wikoyatan Yaitu menjaga Menjaga diri Agar tetap selamat Di jalan Allah Sehingga terindah Dari dosa Dari neraka Selamat dunia Selamat akhirat Akhirnya mendapatkan Ridho Allah Di dunia Mampu di akhirat Nah hal itu Bisa dilakukan Dengan cara Apa yang sering diingat Khatib Jum'ah Intisalu awamirillah Melaksanakan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangan Allah Nah jika kita Bersungguh-sungguh Mencapai taqwa Dan ketahui lah Bahwa taqwa itu adalah Derajat yang tertinggi Di sisi Allah Inna akramakum Inna allahi Atkohum Dengan konsekuensi Yang luar biasa Yang di surah Surah at-talak Itu Allah Menjanjikan Bagi orang yang taqwa Yaitu Mahroja Jalan keluar Dari Kesulitan hidup Kemudian Wajar Waikafir'anusai'atihim Allah akan menutup Kesalahan-kesalahan kita Kemudian Allah akan Memudahkan Urusan-urusan kita Yaj'allahu Min amrihi Yusra' Bagi orang yang Bertaqwa Nah ini ayat yang Tadi Ada ayat Di surah Al-Ahizab 71 Yang perintah Untuk taqwa Dengan Bicara yang Tadi Golan Sajidah Dan perintah Taqwa juga Ini nanti silahkan Dibaca lebih lanjut Saya loncati Kemudian Apa indikator Taqwa Banyak indikator Taqwa Jadi kita Merujuk saja Misalnya Di dalam Surah Al-Baqarah Awal-awal itu Itu ada Yuminu Nabil Ghoib Orang taqwa Iman kepada Yang Ghoib Terutama kepada Allah Iman kepada Allah Kepada Malaikat Allah Kepada Kitab Allah Kepada Rasul Allah Kepada Hari kiamat Ketentuan Allah Kepada Kedatar Allah Kemudian Yuki Munasolah Menjaga Salatnya Itu orang Bertakwa Salat tidak Sekedar Dijaga Ritualnya Lima Waktu Tetapi Berusaha Menegakkan Salat Aktual Juga Jadi Acara Kembaikan Dalam Salat Itu Diamalkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Tadi Tadi Pagi Barusan Kita Selesai Dua Rekat Subuh Itu Ritual Subuh Maka Kita Lanjut Sekarang Ini Sampai Nanti Duhur Aktual Subuh Mengamalkan Ajarannya Subuh Ajaran Subuh Itu apa Ya Semua Kebaikan Kebersihan Kedisiplinan Kebenaran Keikhlasan Kesabaran Dan Sebagainya Dan Sebagainya Itu harus Diamalkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Nanti Sampai Duhur Duhur Ritual Duhur Dilanjutkan Aktual Duhur Lanjut Ritual Asar Dilanjutkan Aktual Asar Lanjut Ritual Maghrib Dilanjut Aktual Maghrib Ritual Isya Aktual Isya Jadi Menegakkan Sholat Itu Setiap Hari 24 Hours A day Jadi 24 Jam Sehari-hari Semalam Dari Balik Sampai Mati Dan Yang Lain-lain Bisa Dilihat Juga Di Surah Al-Imron 133 136 Sampai 136 Itu Indikator Orang Yang Bertak Wah Kita Lanjut Yang Ketiga Poin Pelajaran Yang Ketiga Dari Surah Al-Ahasr 18 Itu Adalah Tadi Disebutkan Pertama Dipanggil Ya Ayala Dina Amanu Itu Pelajaran Iman Ibtakullah Itu Takwalah Pelajaran Takwa Dan Takwa Dibangun Diulang Jadi Dua Dua Kali Dalam Ayat Itu Pelajaran Takwa Kemudian Waltang Dur Nafsun Itu Melihat Diri Kita Introspeksi Diri Self Evaluation Waltang Dur Nafsun Makod Damat Melihat Diri Apa Yang Lalu Lerot Untuk Masa Yang Akan Datang Ini Artinya Self Evaluation We Have To Do This And We Can Do Self Evaluation For Example By Swot Analysis I Think You All Know About This Swot Analysis SWOT S Strength W Weakness It Is Internal Factor O Opportunities T Threats It Is External Factor Jadi Kita Harus Melihat Ini Untuk Evaluasi Diri Kita Ini Yang Sudah Sering Kita Lakukan Ketika Orang Akan Membuat Strategic Planning Harus Diawali Dengan Swot Analysis Sesuai Dengan Ayat Ini Ayat Yang Luar Biasa Ayat Al-Hassr Ayat 18 Surah Al-Hassr Jadi Kekuatan Kita Itu Di Mana Ini Bisa Level Pribadi Kelompok Atau Lembaga Termasuk Kita Insula Kekuatan Keunggulan Kita Di Mana Kelemahan Kita Di Mana Ini Faktor-faktor Yang Ada Dalam Diri Kita Kemudian Faktor-faktor Luar Kita Lihat Ada Kesempatan Peluang Opportunities Itu Apa Tantangannya Hambatannya Apa Kita Harus Bisa Menilai Kemudian Ada Ucapan Sahabat Saya Kira Ini Hitung Dirimu Sebelum Kamu Dihitung Nanti Nasa Introspeksi Jadi Introspeksi Diri Itu Tidak Hanya Masalah Amal Kita Dosa Kita Kebaikan Kita Untuk Semuanya Termasuk Program-program Yang Telah Dilakukan Itu Introspeksi Diri Terhadap Program Introspeksi Diri Kepada Pribadi Kita Program Kita Kegiatan Kita Apa Yang Telah Kita Lakukan Yang Lalu Kemudian Yang Ke Empat Adalah Tadi Disebutkan Waltang Nur Nafsen Melihat Diri Makot Damat Yang Lalu Itu Self Evaluasi Lirotin Lirotin Untuk Masa Yang Akan Datang Jadi Melihat Yang Lalu Evaluasi Diri Dengan Short Analisis Ini Dalam Rangka Membuat Planning Kedepan Dan Tentunya Planning Tidak Hanya Sekedar Planning Tapi Juga Harus Dikaitkan Dengan Semua Fungsi Management Jadi Kedepanan Kita Apa Yang Kita Lakukan Kita Buat Planning Misalnya Kita Coordinating Bagaimana Coordinating Budgetingnya Bagaimana Ini Kedepannya Legodin Seperti Itu Teman Sekalian Ada Satu Pendapat Peter Loren Mendebutkan Management Is Getting Things Done Dan Seterusnya Jadi Management Itu Adalah Melakukan Sesuatu Melalui Atau Bersama Orang Lain Dikatakan Secara Khusus Management Is About Planning And Organizing To Get Things Done Jadi Management Itu Adalah Perencanaan Pengorganisasian Bagaimana Sesuatu Terjadi Sesuatu Berlangsung Ini Fungsi-fungsi Management Yang Sudah Sangat Terkenal Henry Fayol Menyebut Ada Planning Organizing Controlling Dan Sebagainya Planning Selalu Dimasukkan Di Dalam Fungsi Management Ini Derek Torenton Menyebutkan Bagaimana Framework For Management Action Jadi Sudah Punya Misi Kita Sudah Punya Misi Setelah Punya Misi Kita Atur Bagaimana Strateginya Dan Perencanaannya Kalau Kemudian Sudah Ada Planning Kalau Apa Yang Di Planning Itu Kemudian Kita Practice Kita Lakukan Apa Yang Sudah Di Planning Jadi Dalam Strategi Kemudian Dilanjunkan Kebijakannya Seperti Apa Lalu Prosedur Teknisnya Seperti Apa Kalau Perencanaan Itu Secara Khususus Karena Ada Ligotin Tadi Jadi William Newman Menyebut Planning Is Deciding In Advanced What Is To Be Jadi Yang Namanya Perencanaan Itu Menentukan Di depan Apa Yang Akan Dilakukan Merencanakan Waktunya Tempatnya Kegiatannya Pembiayaannya Dan Sebaginya Nah Selanjut Aja Perencanaan Itu Ada Macem-macem Yang Terlalu Dilihat Ini Juga Penting Jadi Yang Pertama Tadi SWOT Sudah Ada Mission Kita Punya Misi Ada Strategi How To Get Mission Ada Target For Each Strategy Every Strategy Has Target Operational Plan Activity And Control Evaluation Yang Kelima Terakhir Adalah Monitoring Jadi Di Akhir Ayat Allah Menyebutkan Wallahu Bima Ta'maluna Khobir Dan Allah Dengan Apa Yang Kamu Lakukan Itu Khobirun Khobirun Bima Ta'malun Jadi Allah Itu Mengabarkan Khobirun Itu Maha Mengabarkan Apa Kita Lakukan Nanti Akhir Kita Akan Dikabari Amal Kita Tergantung Kita Mau Kita Dapat Kabar Baik Atau Kabar Buru Tergantung Amal Kita Sekarang Di dunia Ini Tentu Allah Mengabarkan Amal Kita Pasti Allah Sangat Memahami Perbuatan Kita Allah Selalu Monitor Maka Ada istilah Dulu Waskat Dulu Dikut Pengawasan Melekat Kita Pelesetkan Dengan Pengawasan Malaikat Karena Malaikat Rokib Atif Selalu Menyertai Kita Tinggal Kitanya Aja Mengaktifkan Rokib Atau Atif Kalau Kita Mengaktifkan Rokib InsyaAllah Ikut Ridwan Kalau Mengaktifkan Atif Sebaliknya Ikut Malik Tinggal Kita Terakhir Merasa Ada Sifat Murkobah Dalam Kajian Ahlak Jadi Punya Kesadaran Tinggi Bahwa Allah Selalu Mendengar Allah Selalu Melihat Allah Selalu Mengetahui Amal Perbuatan Kita Kesadaran Itu Dibawa Kemana-mana Terlebih Kita Sebagai Seorang Pemimpin Nah Ini Bapak Sekalian Yang Sehormati Saya kira Ini yang Bisa Saya sampaikan Secara Singkat Jadi Ada Lima Pelajaran Dari Surah Al-Hasr Ayat 18 Pelajaran Iman Pelajaran Takfa Dan Pelajaran Evaluasi Diri Pelajaran Planning Pelajaran Monitoring And Evaluation Saya kira Itu Terima kasih Banyak Atas Perhatian Yang Diberi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih